Ini ya sudah keluar ya Nah ini juga sudah keluar Coba kita kepengen tahu seperti apa sih Prosesnya dia Nah Seperti ini ya Dia sudah tumbuh akar ya teman-teman ya Nah seperti ini Dari satu tangke, satu helai Ditancepkan Nah ini sudah berakar ya teman-teman Nah kita taruh lagi disini Biar dia tidak terganggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama java flower Nah untuk kali ini java flower Sedang ada di kebun ya teman-teman Sedang memberikan pupuk Mutiara MPK 1616 Atau si mutiara biru ya teman-teman Nah inilah cara kami Membudidayakan tanaman gantung Jenis efisia hijau ya teman-teman Nah disimak terus videonya ya Nah disini juga kami Mencampurkan juga Dengan efisia yang Berwarna coklat Kehijau-hijauan Seperti ini ya teman-teman Nah Nanti jika sudah besar Ini akan kami pindahkan Ke polybag Dan sudah siap kami Untuk jual Nah disini juga kami Menanam Jenis begonia Kerang ya teman-teman Seperti ini teman-teman Aktivitas java flower Di kebun ya Nah Karena jarang disini kami Silipkan jenis Singonium Batik ya teman-teman Nah seperti ini Sebelum lanjut Ke review harga Di subscribe dulu ya teman-teman Videonya Dan dinyalakan pula Tombol loncengnya Seperti ini teman-teman Cara kami Membudidayakan Langsung Di tanah ya teman-teman Karena keterbatasan Tempat tersebut ya Oke yuk kita lihat lagi Yang lainnya ya Nah ini yang baru Tanam kemarin sore ya teman-teman Baru tanam kemarin sore Dengan seperti ini Nanti akan saya review terus Sampai dengan Mencapai panen ya teman-teman Seperti apa Minta doanya Mudah-mudahan nanti Tanaman ini akan Segera tumbuk Dan berkembang ya teman-teman Yuk kita akan mereview Harga yang ada Di dalam kandang ya Disini juga kami Membudidayakan Untuk jenis tanaman hias PP Romea Hijau dan silver ya teman-teman Nah Ini jenis PP Romea yang silver Seperti ini Nah Cara pembudidayanya Pembudidayanya Sangat gampang ya teman-teman Cukup Satu helai saja Daun Lalu ditanamkan Di dalam polybag Seperti ini Nanti tumbuhnya ya teman-teman Seperti ini Untuk yang hijau pun sama ya Yang hijau Seperti ini Seperti ini ya teman-teman ya Sangat simple Dan sangat sederhana Untuk memperbanyak Jenis tanaman hias Watermelon hijau Dan watermelon silver Seperti ini ya teman-teman ya Cukup satu helai Daunnya ditanamkan saja Seperti ini Nah Ditanamkan saja Seperti ini Nanti dia akan Tumbuh seperti ini Ya Oke Seperti ini ya Nanti kita lihat lagi Watermelon yang sudah besarnya ya Ya Seperti ini Jenis watermelon hijau Ini sudah mulai tumbuh ya teman-teman ya Ini sudah mulai tumbuh Seperti ini awalnya ya Oke Nah Oh iya ini untuk bibitnya Seperti ini ya teman-teman Ini untuk indukannya ya Indukannya Nanti kita akan Potong seperti ini Nah Seperti ini ya Nah Dipotong seperti ini Lalu Sediakan Media Seperti ini Nah Dilobangin saja Sangat gampang Lalu ini ditancapkan saja Seperti ini ya Setelah itu Langsung diarup saja Ya Seperti ini Nah Oke Ditunggu Untuk beberapa hari Atau beberapa bulan Beberapa minggu ya Sorry maksud saya Nanti dia akan keluar Seperti ini ya Akan keluar seperti ini Nah Kita lihat lagi Nah Ini contoh ya Seperti ini ya Sudah keluar ya Oke Nah ini juga sudah keluar Coba kita Kepengen tahu Seperti apa sih Prosesnya dia Nah Ya Seperti ini ya Nah Dia sudah tumbuh akar ya Teman-teman ya Nah Seperti ini Dari satu tangke Satu helai Ditancapkan Nah ini sudah berakar ya Teman-teman Sudah berakar Nah kita taruh lagi disini Biar dia Tidak terganggu ya Oke Nah Ini adalah salah satu indukannya Oke ya Teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah subscribe video kami Cara budidaya Tanaman hias Jenis watermelon hijau Dan watermelon silver Mudah-mudahan Yang video singkat ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Akhir kata Jawablah Undur diri Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton